hai oke bun selamat sore ya kali ini kita akan membuat resep kue ketawa atau onde-onde untuk satu kilo dua oz tepung terigu ya bun ini tepung segitiga biru satu kilo dua oz ya bun udah kita ayak terus ini telur sudah saya kocok empat butir ya bun terus ini gula saya haluskan ya bun untuk 400 gram gula untuk tepung satu kilo dua oz dan ini bun menteganya 100 gram kita cairkan dulu dan ini air secukupnya nanti untuk kita mengadon sampai adonannya pulen dan ini ada baking soda satu sendok dan baking powder satu sendok dan garam sejemput secukupnya dan ini wijen untuk nanti kita buat ke kue ketawanya secukupnya seselera bunda ya oke dan kita akan mulai adon ya bun rata pertama ya bun saya akan gabungkan baking powder sama soda kue bersama dengan tepung terjunya kalau bunda ingin lebih manis bisa di lalu kita aduk-aduk ya bun supaya dia merata dulu ya bun terus kita gabung ya bun gula halus yang sudah saya haluskan bersama dengan tepungnya kalau bunda ingin lebih manis bisa ditambahin nyebun gula nata tapi kalau dia untuk satu kilo dua oz gula halusnya 400 gram sudah sudah cukup tidak terlalu manis dan tidak terlalu kurang manis ini kita kita aduk ya bun kita aduk ya bun setelah dia rata tercampur semua kita masukkan tuh ya bun nah ini bun kita aduk sudah mulai berat ya kalau pakai sendok ya kita akan aduk pakai tanam hai 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 jadi kalau bunda mau jualan ini ide sangat bagus ya bun Oke kita boleh berbisnis kita boleh berbisnis sebagai ibu-ibu pemaham boleh berhasilkan buku ya ya bun ini sudah mulai berat bun jadi kita akan mulai dengan tangannya bun ini airnya bun kita tambahkan dikit demi dikit supaya onde-onde nya tidak terlalu gurih jadi ada keras sedikit tapi tapi tidak terlalu keras cocoklah untuk kita jualannya jangan terlalu lembek ya bun supaya cuenya kalau sudah matang tidak lebeng jadi kita akan lang�� hingga hati tinggal dengan kadar umu ya Dihang bang oke 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 setelahnya besetnya dia terhadap Oke bun ini tadi adonan yang sudah kita campur menjadi satu pastikan dia bun sampai adonan full tapi jangan terlalu lembek ya bun pastikan dia sampai di tangan jadi ini ya bun pastikan dia sudah enak kita pegang maksudnya bun sekarang tinggal kita mulai dengan sesuai dengan selera Bunda Bunda ya kalau Bunda pingin besar juga boleh kalau kecil juga boleh ya bun tapi ini karena untuk resep jualan dan saya buat tidak terlalu besar banget dan tidak terlalu kecil aku sedang ya nah eh kita bulatin ya bun sampai selesai adonan kita bulatin Bagaimana orang bertanya dengan orang masih bisikan mikir mati rumah oke bun setelah tadi kita bulatin terus ini bulatannya kita turunkan namun ke dalam air terus kita turunkan kepada wijennya sesuai dengan selera kalau Bunda mau wijennya banyak kita boleh Oke jadi kita lakukan sampai selesai bun jadi supaya wijennya ini lengket bun jadi kita harus ceritakan boleh juga Bunda basahin ini wijen besarin juga boleh tapi saya sering buat seperti ini bun hmmmm hmmmm hmmm hmmmm hmmm oke ya bun ini setelah kita bulatan ini siap akan kita goreng ini tadi kuali ya bun minyaknya sudah saya panaskan biasakan kalau kita awal buat minyaknya panas tapi dia sudah itu cenderung api sedang ya bun kita masukkan ya barulah bun ya bun ya bun ya bun ya 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 Resepinya Bun, kita buat langsung sedang ya Bun, cenderung sedang. Ini ketawanya Bun, sudah mulai menguning. Kita lagi diakkan merekah ya Bun. Ya Bun, ini sudah mulai matang, jadi kita aduk-aduk, supaya masaknya itu merata. Bagus kan Bun? Oke Bun, ini ketawanya sudah matang ya, sudah berubah warna menjadi kecoklatan, jadi siap kita angkat, supaya dia lebih garing. Ya Bun, ini Bun. Oke Bun, akhirnya kue ketawa kita, onde-onde kita selesai. Ini ya Bun, hasilnya dari 1 kg 2 oz tepung tadi, bisa sampai 80-90 pcs. Ya Bun, silakan dicoba di rumah, jangan lupa ya, untuk selantiasa tonton video saya di Youtube, supaya Bunda semakin hari semakin. Pintar. Terima kasih Bunda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.